Intro Habib Nurmangomedov dikabarkan akan mengambil bagian dalam pertarungan Belal Muhammad selanjutnya Belal Muhammad diketahui belum mendapatkan jadwal laga lagi usai kemenangannya atas St. Brady di UFC 280 Akan tetapi, kini kabar baik disampaikannya melalui siaran langsung di media sosial Instagram Ia mengatakan UFC sudah memanggil terkait pertarungan selanjutnya Namun pertarung asal Illinois itu kiranya mengalami kesulitan menentukan laga itu sendirian Belal Muhammad lantas mendatangi orang yang dianggap berkompetisi dalam memilihkannya pertarungan Satu sosok tersebut adalah mantan pertarung terbaik UFC Yakni The Eagle Habib Nurmangomedov Pernyataan ini diungkapkannya ketika membalas pertanyaan seorang penggemar Aku memang sudah berbicara dengannya Ada panggilan mengenai pertarungan selanjutnya Jadi aku menanyai pendapatnya mengenai rencana-rencana itu Namun peran Habib di laga Belal Muhammad selanjutnya Tidak hanya memilihkan sosok lawan The Eagle juga akan melatih pertarung ranking 4 kelas welter itu di Dagestan Insya Allah kami akan berada di Dagestan Kami akan sesegera mungkin melakukannya setelah laga diumumkan Ungkapnya melalui sports skeda Habib Nurmangomedov memang memberikan uluran tangan pada Belal Muhammad Jelang pertarungannya kontra St. Brady di UFC 280 kemarin Tidak hanya melatih, di gym Rival Connor McGregor itu juga mendampingi Dari corner Belal Muhammad Ketika pertarungannya dengan St. Brady berlangsung Dilatih langsung oleh Habib Dianggapnya benar-benar mujarab Lantaran pertarung kelahiran 9 Juli 1988 itu Mampu menaklukkan Brady Dengan teknikal knockout di ronde kedua Padahal musuhnya itu datang dengan rekor tak terkalahkan Walau demikian Habib mungkin tidak akan mendampingi Belal Muhammad Dari sisi arena seperti pada UFC 280 Pada pertarungannya yang akan datang selanjutnya Hal ini tidak lepas dari keputusannya Untuk menarik diri dari segala jabatan yang berkaitan dengan Mixed Martial Art Beberapa anak didiknya Seperti Usman Nurmangomedov dan Islam Mahacov pun tidak lagi didampinginya Walaupun menjalani laga akbar perebutan gelar juara Walau demikian Para pertarung dagestan tersebut masih dapat menyelesaikan pertarungan mereka Dengan cukup hebat Sementara itu Duel Komen Event akan mempertemukan Justin Geci Yang akan menghadapi penantangnya Rafael Vizif Geci sendiri mempunyai misi pembuktian Pada saat melawan Rafael Vizif Di UFC 286 beberapa hari lagi Justin Geci yang saat ini menuduki peringkat 3 kelas ringan Membutuhkan kemenangan untuk membuka jalan menuju pertarungan gelar lagi Justin Geci belum berhasil dalam 2 percobaan sebelumnya Pada percobaan terakhir Pertarung asal Arizona Amerika Serikat itu di kalahkan chalice oleh Vera Melalui submission pada ronda pertama Kekalahan tersebut seperti tamparan keras bagi Justin Geci Karena sebelum pertarungan dia menyindir Dobrong sebagai pertarung yang gampang menyerah Submission juga menjadi noda Justin Geci pada penampilan pertamanya pada pertarungan gelar kelas ringan UFC Justin Geci tidak berkutik di tangan Habib Nurmongomedov Pada ronda kedua Kuncian triangle choke the eagle membuat the highlight pingsan pada ronda kedua Dua catatan buruk ini membuat potensi Justin Geci sebagai petarung juara menjadi diragukan Kini dia akan mencari penebusan ketika akan diadu dengan petarung yang sedang naik down Yakni Rafael Vizif Vizif bukan lawan yang mudah untuk di kalahkan Petarung asal Azerbaijan ini sedang mengemas catatan 6 kemenangan bruntun di atas oktagon Pada pertandingan terakhirnya Rafael Vizif sukses mengalahkan mantan juara kelas ringan Rafael Los Anjos Melalui kemenangan knockout Meski begitu Geci percaya dapat memberikan kekalahan lain bagi Rafael Vizif Untuk menutup mulut para pembencinya Bertanding setelah kalah selalu sedikit berbeda dengan bertanding setelah menang Lebih-lebih setelah kalah dalam pertarungan laga perebutan gelar juara Banyak yang harus dibuktikan Ada banyak pembenci yang harus dibungkam Dan banyak juga pendukungku yang harus diberikan bukti bahwa aku benar Jadi ini sebuah perjalanan yang menyenangkan Ini perjalanan yang menyenangkan sejak hari pertama Ungkap Jason Geci Di lain sisi petarung debutan UFC Bonikal Beberapa waktu yang lalu sempat menghebohkan berbagai pihak Karena ingin menantang Hamzat Simaev Bonikal berhasil melakukan debutnya di UFC Dengan hasil yang cukup baik ketika menghadapi Jamie Pickett Bonikal melakukan kuncian leher yang membuat Pickett melakukan tap out Dan mengaku kalah dalam pertarungan yang belum genap berjalan 3 menit itu Setelah berhasil menaklukkan Pickett Bonikal dengan berani mengungkapkan keinginannya untuk menghajar Bors Hamzat Simaev Gara-gara keinginannya itu Bonikal pun disemprot oleh salah satu petarung UFC kelas ringan Michael Chandler Chandler mengakui Bonikal memang petarung yang potensial Tetapi dia mengingatkan petarung yang masih terbilang bau kencur itu Untuk jangan terlalu sombong Ia meminta Bonikal sadar diri jika menantang Simaev dengan kondisinya sekarang Itu terlalu berlebihan Setelah sempat menerima kritik pedas dari Chandler Calon lawan potensial dari Bonikal pun ramai diungkap ke publik Namun tentu saja bukan Hamzat Simaev yang akan menjadi lawan selanjutnya Melainkan Tresen Gor Dalam postingan Instagramnya Barboiro ini Tresen Gor mengungkapkan jika pertarungan antara dirinya dan Bonikal Sedang dalam pengerjaan Finalist The Ultimate Fighter 29 mengaku UFC telah menawarinya Dan dia setuju dengan pertarungan itu UFC memberitahuku sekitar 4 atau 5 hari yang lalu Tentang potensi pertandingan ini Dan aku setuju Dan Saat kesempatan itu ditawarkan kepada aku Aku telah menunggu dengan sabar Saat-saat aku kembali Kami berdua menerima nama satu sama lain Dan itu saja Bagaimana perasaan kalian Tentang diriku dan Bonikal Di pekan pertarungan 10 Juli mendatang Malam dua legenda berhadapan John Jones dan si Pemyocik Bagaimana menurut kalian Apakah kami Akan membuka pay per view itu Dengan keren Karena lagi-lagi Aku ikut di dalamnya Aku menghormati Bonikal Dan keterampilan gulatnya Tetapi ini bukan pertandingan gulat Aku akan datang menjadi versi terbaik diriku Kirim kontraknya Ungkap Tresengor Juara kelas welter UFC Leon Edwards Mengungkapkan pandangannya Mengenai pertandingan ulang Kontra Kamaru Usman Pada UFC 286 mendatang Leon Edwards Akan kembali menghadapi The Nigerian Nightmare Dalam trilogi Pada pertandingan gelar kelas welter Pertarungan Edwards Versus Kamaru Usman Akan tersaji sebagai Main event UFC 286 Yang akan digelar Di O2 Arena London Inggris Pada hari Minggu 19 Maret 2023 Waktu Indonesia Kedua pertarung Sudah sama-sama Mampu saling mengalahkan The Nigerian Nightmare Lebih dulu Memenangkan pertarungan Melalui keputusan Angka Mutlak Leon Edwards Berhasil mematahkan Dominasi Kamaru Usman Yang telah Mempertahankan gelarnya Sebanyak lima kali Satu tendangan Mengejutkan Dari Edwards Mendarat telak Ke pipi Sebelah kanan Usman Sampai terkapar Sabuk juara pun Akhirnya berpindah tangan Ke pinggang Leon Edwards Dalam kurun Waktu tujuh bulan Sejak pertemuan terakhir Pada UFC 278 Kamaru Usman Kembali siap Untuk menantang Leon Edwards Meski begitu Edwards melihat Pertandingan ini Bukanlah suatu Ancaman yang besar Menurutnya Usman tak akan Mengubah game planenya Secara drastis Leon Edwards Tak yakin Dengan upaya Yang akan dilakukan Usman Untuk merebut Kembali gelar juara Dia berpikir Kamaru Usman Tidak akan berhasil Merebut gelar juara Itu lagi Setelah menelan Kekalahan Knockout Benar baginya Laga ini berjalan Sesuai keinginannya Aku tidak dapat Melihat dirinya Dalam waktu 5 atau 6 bulan ini Menjadi petarung Yang sangat berbahaya Aku tidak dapat Melihat hal itu Terjadi Ungkap Edwards Sebuah knockout Mempengaruhi Setiap orang Secara berbeda Saat ini Ia telah berusia 35 atau 36 tahun Baru saja Mengalami Kekalahan Knockout Dan akan Melawan Pria yang sama Yang baru saja Mencetak Knockout Atas dirinya Maka Mari kita lihat Bagaimana Kamaru Usman Kembali Dan bagaimana Ia akan Bereaksi Ungkap Leon Edwards Tidak hanya itu Leon Edwards Juga akan Sangat Percaya diri Tidak hanya itu Edwards juga Sangat Percaya diri Yang dimana Ia akan Tampil Di depan Publiknya Sendiri Petarung Berkebangsaan Inggris itu Akan Memanfaatkan Status Tuan rumah Untuk Mempertahankan Gelarnya Ini akan Menjadi Pertama kalinya Bagi Kamaru Usman Bertarung Di halaman Belakang Rumah Seseorang Ini adalah Kota Kelahiranku Aku tidak Pernah kalah Di Inggris Aku Menggunakan Penonton Sebagai Energi Untuk Ku Bertarung Aku Tidak Dapat Melihat Bagaimana Ia akan Maju Dan Mengalahkanku Ungkap Leon Edwards Sementara Itu Kamaru Usman Menyatakan Bahwa Ia harus Berdamai Dengan Dirinya Sendiri Usai Kekalahan Knockout Dari Leon Edwards Bagiku Sangat Penting Untuk Terus Jujur Pada Diri Sendiri Aku Tidak Dapat Membohongi Diriku Sendiri Dan Mengelabui Diriku Sendiri Karena Saat Kita Masuk Kedalam Oktagon Hati Anda Akan Tahu Aku Mencoba Sejujur Mungkin Dengan Diriku Sendiri Ada Sebuah Proses Anda Tahu Ketika Anda Terkena Teknik Tertentu Anda Harus Memastikan Hal Itu Tidak Akan Terjadi Lagi Tutur Kamaru Usman Di sisi lain Stephen Thompson Tidak Dapat Mengabaikan Bagaimana Kelak Jalannya Pertandingan Ulang Antara Leon Edwards Versus Kamaru Usman Wonderboy Julukannya Itu Berpikir Bahwa Leon Edwards Tidak Mungkin Dapat Meraih Kemenangan Dengan Cara Yang Sama Seperti Sebelumnya Nah Melihat Kembali Pertarungan Terakhir Usman Memenangkan Sebagian Basah Ronda Kata Thompson Kepada Submission Radio Leon Memenangkan Ronda Pertama Sungguh Menakjubkan Karena Anda Tidak Pernah Melihat Usman Dijatuhkan Sebelumnya Dan Didominasi Leon Melakukan Itu Namun Setelah Ronda Itu Kemaru Usman Mendominasi Sampai Akhirnya Dia Tersingkir Sekarang Apakah Menurutku Leon Edwards Dapat Mendapatkan Kondisi Seperti Itu Lagi Lebih Sulit Untuk Melakukan Sesuatu Yang Sama Untuk Kedua Kalinya Ini Akan Menjadi Sangat Sangat Sulit Ungkap Wonder Boy Thompson Pun Pada Akhirnya Mengakui Bahwa Kekalahan Knockout Dapat Mempengaruhi Mental Seorang Petarung Apalagi Pada Kamaru Usman Karena Dia Belum Pernah Merasakan Kekalahan Seperti Itu Sebelumnya Tapi Secara Gaya Bertarung Dia Hanya Dapat Melihat Kamaru Usman Lah Yang Akan Memenangkan Pertarungan Dan Mendominasi Leon Edwards Petarung UFC Yang Juga Sepupu Habib Nurmangomedov Umar Nurmangomedov Telah Menyampaikan Niatnya Untuk Melawan Merab Zalishvili Petarung Asal Rusia Tersebut Memang Belum Mendapatkan Jadwal Bertarung Sebelumnya Dia Menjalani Laga Cepat Pada Bulan Januari Kemarin Menghadapi Rauni Barcelos The Young Eagle Hanya Membutuhkan Satu Ronde Saja Untuk Melumat Lawannya Setelah Pertarungan Itu Umar Nurmangomedov Menjadi Kesusahan Mencari Lawan Dia Mengaku Banyak Mendapatkan Penolakan Bahkan Ada Petarung Yang Diklaim Sampai Mengganti Nomor Teleponnya Meski Begitu Petarung Berusia 27 Tahun Ini Tidak Mau Menyerah Belakangan Ini Dia Mengungkapkan Ketertarikannya Untuk Menjajal Teror Yang Ditawarkan Oleh Merab Zalishvili Aku Fikir Papakah Hitam Disini Topi Yang Dikenakan Oleh Zalishvili Melawan Papakah Putih Akan Menarik Aku Harap Mereka Menerima Laga Ini Sambungnya Zalishvili Baru Saja Menyuguhkan Aksi Yang Luar Biasa Pada Hari Minggu Kemarin Dipertemukan Melawan Petarung Asal Rusia Peter Yan Dia Berhasil Memetik Kemenangan Angka Mutlak Pertarungan Mereka Berjalan Sangat Seru Dominasi Penuh Ditunjukkan Oleh Petarung Dengan Julukan Mesin Atau Si Mesin Tersebut Di Sisi Lain Lawannya Peter Yan Juga Tak Mau Mengalah Begitu Saja Catatan Serangan Signifikan Yang Berhasil Didaratkan Olehnya Terhitung Cukup Banyak Yang Jelas Sosok Merab Zalishvili Termasuk Petarung Dengan Teror Mengerikan Jurus Pertarungan Bawahnya Sangat Mengagumkan Terutama Pada Laga Kemarin Dengan Jurus Pertarungan Bawah Seperti Itu Pertarungan Melawan Umar Normangomedov Terasa Akan Cukup Menarik Untuk Dinantikan Sebagai Murid Sekaligus Sepupu Habib Normangomedov Jurus Pertarungan Bawahnya Juga Tidak Perlu Diragukan Lagi Sejauh Ini The Young Eagle Sudah Menorehkan 16 Kemenangan Di Kancah Profesional Dari Total 16 Pertarungannya Dia Menang Knockout Sebanyak Dua Kali Tujuh Kali Melalui Kuncian Dan Tujuh Kali Melalui Perhitungan Angka Umar Normangomedov Sendiri Juga Punya Aura Yang Sama Dengan Habib Normangomedov Mirip Dengan Sang Kakak Sepukunya Itu Dia Masih Berstatus Sebagai Pertarung Undefeated Atau Tak Terkalahkan Di Terkalahkan 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 Terkalahkan